Intro Di sini nanti kita carinya pak Selamat datang di Kediri Dan disini saya sama Bapak Fonidi Kita mau cari bahan baku makanan yang terkenal Sangat mahal dan mewah kalau di luar negeri Dan Indonesia ini merupakan surganya Tepatnya di Kediri ini ya pak Peralatannya gampang aja nih Cuma pakai tangan Sama baku seperti ini Mudah Ayo kita cari pak Biasanya kalau cari sehari bisa dapat berapa banyak pak Dapat 25 25 kilo satu hari Tapi ini kita belum dapat-dapat ya Sangat sulit sekali nih hari ini Oh biasanya banyaknya pas musim apa Mesim ini Dan ini musim hujan sekarang musim hujan tapi udah enggak sebanyak dulu Sudah banyak yang habis itu diambil orang setiap hari Jadi karena terus-terusan diambil tiap hari pasti ada yang nyari Populasinya mulai berkurang sekarang jadi kita nyarinya agak susah Habis Habis itu Akhirnya enggak bisa beranak Nah Banyak yang ini ya Sekali ini Sudah pak kita cari lagi Pasti dapat hari ini Saya dapat satu Lumayan gede Tapi langsung masuk pas saya angkat Wah bapaknya udah dapat banyak Saya baru dapat satu Yang diambil yang begini Ada lebih besar lagi Dan Lumayan besar dibanding dengan keong-keong lainnya Dari atas berwarna coklat Sampai bawah Berwarna lebih terang Warna putih Ini biar keluar lagi gimana nih pak Gak bisa Didiemin aja nanti Keluar lagi Oke kita cari lagi pak Awal tahun 1970-an Hanya ada satu atau dua penduduk di desa Jengkol dan Pelosok Kidul Yang tertarik mengembangkan dan memanfaatkan bekicot Sebelum akhirnya menyebar hingga ke penjuru kediri Lambat laun banyak orang datang ke kediri Khusus untuk menimba ilmu pengolahan hingga ternak bekicot Saya pun tidak mau ketinggalan untuk mengenal bekicot lebih dekat Bekicot adalah siput darat yang tergolong suku akatinidae Bekicot termasuk moluska Hewan lunat bercangkang yang berjalan menggunakan kaki perut berlendirnya Sepasang antenanya berfungsi sebagai indra penciuman Bekicot ini berkelamin ganda dengan alat reproduksi yang disebut ovotestis Moluska asal Afrika Timur ini sempat dicap sebagai spesies invasif terburuk di bumi Karena berpotensi membawa parasit Ada penelitian yang mengungkapkan bahwa daging bekicot mengandung bakteri salmonella Bahkan untuk spesies yang hidup di air sawah atau sungai Biasanya mengandung cacing yang berbahaya bagi manusia Nih udah sebakul terkumpul Ini dia es kargot asli kediri alias bekicot Bekicot-bekicot ini di Perancis satu ekornya sepiring itu dihargai dengan 180 ribu rupiah Nah kalau disini kita bisa dengan mudah dapatnya Tinggal cari di persamaan seperti ini Dapat sebanyak ini sebakul Sekarang mau kita bawa untuk proses selanjutnya ya pak Nanti dimana? Disana? Di Perancis bekicot atau es sargot diperkenalkan oleh Raja Henry IV Hingga kini hanya restoran mahal dan terkemuka saja di Perancis yang menyajikan menu es sargot Tak heran karena daging bekicot yang sangat kaya protein dan asam amino ini Butuh pengolahan tepat agar tidak beracun Sementara di Indonesia bekicot masih dipandang sebelah mata Meskipun bekicot kediri sendiri sempat mengisi pasok ekspor ke Perancis Bagian paling krusial dari pengolahan bekicot ini adalah Nih proses merebusannya Karena bekicot-bekicot ini mengandung banyak parasit dan bakteri Jadi merebusnya harus dua kali Ini mau kita rebus tuh Ketika direbus bekicot-bekicot ini akan mengeluarkan lendirnya Dan lendirnya berubah menjadi berwarna putih susu seperti ini Ini lendir bekicot Nanti lepas sendiri semuanya Jadi setelah perubusan kedua Nih hasilnya seperti ini Daging-daging bekicot yang udah direbus sampe dua kali Udah bisa langsung dimakan Ini udah bisa langsung dimakan kan pak? Rasanya enak Sebenernya sama sih kayak yang biasa Cuma dagingnya lebih tebal Dan gurih Ini pak cobain pak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!